Pulauan warga Bangga Selatan yang bergejala COVID-19 mulai memanfaatkan gedung karantina yang disediakan oleh Satgas Penangan COVID-19 untuk mengisolasikan diri. Selama masa isolasi, warga bergejala COVID-19 mendapat fasilitas yang cukup memadai seperti kamar, obat-obatan, asupan makanan bergizi, dan pelayanan tim medis 24 jam. Tak heran banyak warga bergejala COVID-19 yang memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan layanan karantina di gedung diklat Pemerintah Kabupaten Bangga Selatan. Seperti disampaikan Eric, salah seorang warga bergejala COVID-19 yang dirawat di tempat karantina tersebut. Dirinya mengaku ia dan keluarga sangat terbantu. Ia berharap Satgas Penangan COVID-19 bersama Pemerintah Kabupaten Bangga Selatan dapat terus menyediakan tempat karantina hingga wabah COVID-19 berakhir. Alhamdulillah untuk fasilitas gedung sangat-sangat memadai. Tugas perawat disini sangat sigap terkait dengan obat-obatan dan apapun yang menjadi keluhan daripada para pasien yang dikarantina. Kita juga komunikasi, kita dibangun di grup WhatsApp. Jadi 24 jam kita terpantau seluruh keluhan yang ada, kita sampaikan menu makanan luar biasa. Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Bangga Selatan, Supriyadi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan karantina di gedung diklat. Dengan kapasitas 100 orang dan 50% diantaranya sudah siap ditempati. Kami dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bangga Selatan untuk menyiapkan rumah karantina bagi warga Kabupaten Bangga Selatan, kapasitasnya adalah 100 orang. Jadi sekitar 50 kamar. Jadi yang sekarang sudah ready itu adalah 50 untuk 50 orang. Jadi sisanya tinggal perbaikan sarana-perasarananya. Mungkin airnya kurang, nanti bagaimana air bisa masuk ke kamar itu. AC kurang, bagaimana AC itu bisa diperbaiki. Bednya kurang, bagaimana bednya untuk tempat tidur itu diperbaiki. Untuk tenaga medis ini disiapkan 3 sip. Masing-masing 1 sipnya adalah 3 orang. Satgas penanganan COVID-19, Bangga Selatan akan terus menyediakan tempat karantina guna membantu masyarakat bergejala maupun yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 selama masa pandemi. Dari Toboli, Bangga Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih telah menonton!